Pendekar Guru Neraka Jilid 11. Bukong terhenyak, semua pertanyaannya tadi sama sekaliteidaka digubris. Bermacam perasaan mengaduk hatinya dan melihat betapa G. Adis itu menangis sedemikian sedihnya digodaka akek bermuka monyet, dia merasa kasihan dan terharu terhadap murid Tabok Hwesyo ini, sebaliknya merasa marah kepada S.I. Kakek S. Inting yang masih menari-nari sambil terkekeh gembira itu. Dengan mengeraskan hatinya pemuda ini lalu bangkit duduk, memandang S.I. Dewa Monyet untuk mengingat, ingat S.I. A. K. Gerangan Kakek yang belum dikenalnya itu. Meskipun denyut di kepalanya semakin menghebat, akan tetapi dengan kemauannya yang kuat serta kekerasan. Hatinya yang luar bayasa, Bukong berhasil menahan segala derita ini. Mula-mula ketika Mata Nia menyapu seke L.I. L. Ing, murid Malaikat Gurun Neraka ini terkejut menyaksikan ratusan ekor monyet yang malang melintang di sekitarnya. Jel A. S. Bin Atang, bin Atang itu terbios dan kini ngorok dengan berbagai S.I. Kap. Ada yang tengannya sedang menjambak rambut kepala temannya, lalu atap pula yang kakin Nia menumpang di atas mulut seekor monyet lain dengan S.I. Kap senaknya. Semuanya pulas dengan kera yang tidak wajar dan rata, rata menggelikan hati S.I. apapun J. Uga yang memandang kejadian yang amat ganjil ini. Lalu ketika sepasang Mata Nia mendungak ke Bukit Terjal berdinding curam itu, tampaklah olehnya pohon, pohon gundul berkulit merah yang berdiri tegak di atas sana. Melihat dua kenyataan ini, seket Ika Bukong tersentak hatinya. Ang, boksan, bukit kayu merah. Demikian desis Nia di dalam hati. Karena sekarang sudah dapat menduga di mana dia berada, maklumlah pemuda ini bahwa kakek Gila yang menari, nari bersama seekor monyet besar berbulu ceoklat muda itu tentulah kawesion. Atau S.I. dewa monyet yang pernah didengar namanya beberapa tahun yang lalu itu. Hanya karena kakek Ane ini telah lama tidak turun ke dunia ramai maka namanya pun sekarang J. Arang-J. Arang disebut orang. Sungguh T.I. tak disangkanya S.A. ma sekali bahwa pada hari ini murid Tabok Hwesio itu membawanya menemui S.I. dewa monyet yang T.I. tak waras otaknia. Dan lebih celaka lagi, menurut pendengarannya tadi, P. Arang hendak mintakan obat untuknya kepada kakek ini. Tentu saja kenyataan ini membuat Bukong terkejut. Walaupun dia telah mendengar nama S.I. dewa monyet yang dikabarkan orang T.I. inggal di angboksan, akan tetapi sama sekali dia T.I. tak mendengar orang menyebut, nyebut kakek itu sebagai ahli obat T. Apakah G.I.S. ini T.I. tak keliru mencari orang? Apakah P.Arang T.I. tak salah dengar? Saking kaget dan herannya, sejenak pemuda ini tertegun. Sedianya dia hendaka memaki kakek G.I. lah itu untuk menghibur P.Arang dan mengajak gadis itu pergi dari tempat ini. Akan tetapi setelah dia T.I. tentang G.H. N.I., Bukong menjadi bingung. Jelas gadis itu berusaha menolongnya mati-matian. Dia T.I. tak mengerti bagaimana kahdara N.I. mampu membawanya dari gedung Chonggan S.I. on J.N. Sekilas dia teringat kepada suhunya yang muncul secara T.I. bah, T.I. padi dalam kamar besar itu, dan ingatan N.I. membuat muka Bukong berubah. Tatapan mati suhunya yang dinin menusuk serta wajah yang membesi dari orang tua itu membuat J.I. antung pemuda N.I. terasa keder dan gelisah. Bagaimana dia berhasil lolos dari tawanan musuh? Ditolong suhunya? Mungkin begitulah. Akan tetapi bagaimana gadis N.I. tahu, tahu telah membawanya kemari? Dimanakah gurunya sekarang? Apakah gurunya yang menyuruh P.Arang ke tempat N.I.? Merasakan pandangan suhunya di kamar besar yang penuh ancaman itu membuat pemuda N.I. merasa sangsi. S.I. kap dan watak gurunya dia telah kenal dengan baik. Maka tatapan mati yang amat dingin serta wajah yang membesi dari gurunya itu cukup mengisyaratkan suh atau bahaya bagi dirinya. Kalau suhunya menolongnya terlepas dari tangan musuh, mustahil gurunya itu mau melepaskan dia dari hukuman. S.I. kap dari orang tua itu telah membuat pemuda N.I. maklum bahwa gurunya tentu telah mengetahui dan mendengar semua peristiwa-peristiwa J.A. Hanam yang diilontarkan orang kepadanya. D.A. Han sekali orang tua itu telah mencarinya, tidak mungkin dia akan berhasil lolos dan kejaran suhunya yang amat esakti itu. Tergetar hati bukong membayangkan ancaman N.I. dan kemarahannya kepat abi yang kelat I.S.I. pembuat gelara-gara merasuk ke tulang sum-sum. Kalau suhunya sudah marah seperti itu, D.I.A. T.I. tak berani membayangkan apa kiranya yang akan dilakukan orang tua yang keras hati itu kepadanya. Maka adalah suatu keandahan luar biasa kalau tahu-tahu murid Tabok Hwesyo ini dapat meloloskan dirinya dari tangan malaikat guru neraka. Apakah yang sesungguhnya terjadi? Segera bukong memandang gadis cantik ke ini yang mengguguk di depannya sambil menutupi mukanya. Betapa memilukan dan mengharukan tangis itu. Kedua pundak Nia berguncang-guncang, air mata meleleh di selah, selah JRI-nya yang halus runci N.G. Sejenak pemuda yang gagah perkasa N.I. mendelong. Ingatannya meluncur sepesat panah mengenangkan semua pertemuan pertama mereka dulu. Betapa gadis N.I. datang bersama suhunya yang pendek berkepala gundul itu ke kemahnya. Betapa Tabok Hwesyo datang menemuinya untuk memberikan bantuannya kepada pasukan Yueh yang dipimpinnya. Berkat adanya dua orang guru dan murid inilah maka kemenangan, kemenangan yang dicapainya lebih mudah diraih. Satu persatu pasukan musuh digempur mundur sampai akhirnya pertempuran puncak terjadi di antara mereka ketika pasukan Yueh telah berhadapan langsung dengan pasukan induk dari kerajaan Wu yang dipimpin oleh Wulsemta C.I. Angkun yang dibantu banyak orang-orang pandai itu. Dan di dalam hubungan sehari, hari dengan gadis inilah terjalin keakraban di kedua belah pihak. Pek Hang memang gadis cantik yang L.I. ncah jenaka. Dalam beberapa jam saja semenjak pertemuan pertama mereka, gadis itu sudah T.I. datang malu-malu laki dan bergaul dengan S.I. kap terbuka, bebas dan gembira. Bukong adalah seorang PM muda yang J. Arang sekali bergaul dengan Dara, Dara C. Antik. Maka T.I. daklah mengherankan J.I. k. perkenalan dengan gadis L.I. ncah dan L.I. ai murid Tabok Hwasyo ini benar, benar membuat dia merasa gembira seali. Watak yang polos dan J. Ujur dari Dara ini membuat dia terpikat, dan seandainya saja dia belum bertemu dengan S.I. U. L.I., agak niat tidak mustahil kalau diaji atuh C.I. inta kepada gadis ini. Sayang, hatinya telah terisi oleh wajah J. L.I. tak gadis pujaannya. Mana dia dapat membuka diri? Pada waktu itu pemuda ini masih BLU mengetahui bahwa kekasih Nia itu ternyata merupakan seorang pengkhianat, putri musuh besar pasukan Yueh yang sengaja ditanam sebagai matu-matu oleh pihak lawan. Semua peristiwa ini satu, persatu terbayang di kelopak mata Nia. Dia pun bukanlah seorang yang buta perasaan, maka pemuda ini pun tahu betapa murid Tabok Hwasyo yang telah banyak membantunya itu diam. Diam jiat tuh C.I. inta kepadanya. Akan tetapi, karena pada wakatu itu dia sendiri telah mempunyai calon sebagai teman hidup, bagaimana mungkin dia harus menerama uluran C.I. inta kasih gadis ini? Tak terasa dia merasa menyesal sekali. Budi gadis itu terhadap dirinya sudah cukup besar, berkali-kali telah menolongnya dari berbagai kesukaran. Namun apa yang dapat dia lakukan untuk membalas kebaikan orang? Dan sekarang G.U. untuk menolongnya dari racun yang mengeram di tubuhnya, lagi-lagi gadis itu telah berkorban tanpa menghiraukan diri sendiri. Jerih payah nih A.T.I. tak kecil, malah kalau dibandingkan dengan pertolongan, pertolongan yang lalu, ak-aknya pengorbanan K.L.I. ini T.I. tak kalah besarnya. Mungkin bahkan lebih hebat lagi karena sekarang yang D.I. ancam adalah martabatnya sebagai gadis baik, baika. Teringat betapa untuk menolongnya darah itu telah mengakui diri sendiri sebagai I.I. steri di depan S.I. dewa monyet yang berwatak konyolin I.J. antung bukong berdetak dan mukanya menjadi merah. Pemuda ini maklum betapa dengan kata, kata itu gadis ini dapat terancam hinaan orang. Kalau kebetulan ada orang luar yang tahu bahwa apa yang dikatakannya tadi adalah suatu kebohongan besar, bukankah gadis itu akan direndahkan orang dan D.I.J. sebagai gadis yang T.I. tak tahu malu? Ancaman ini T.I. tak kalah besarnya dengan ancaman senjata pedang ataupun golok. Dan bekas J.N. Muda yang telah berkali, K.A.L.I. menerima kebaikan gadis itu, mana bisa berdiam diri membiarkan hal ini terjadi? Dia harus memberi muka kepada darah itu, dan satu, satunya J.L.N. yang dapat dia elakukan pada saat itu agaknya J.U. gak ikut, ikutan berbohong, membenarkan pengakuan peahong bahwa gadis ini memang betul adalah istrinya dan dia adalah seng suami. Meskipun bukong merasa berat dan tertekan perasaannya, akan tetapi demi menolong gadis itu keluar dari ancaman hinaan ini dia harus mampu menindah semua kecanggungannya. Pada saat itu, S.I. Dewa Monyet yang menari, nari gembira bersama S.I.A.U.J.I. sedang berkata kepada monyetnya ini, S.I. H.H. S.I.A.U.J.I. N. Asibmu sungguh mujur. Susah payah mencari istri, teidak kataunya malah bakal istrimu itu sendiri yang datang kemari. Bukankah ini yang dinamakan peribahasa pucuk di cinta ulam teiba? H.H.H.H.H. malam ini jauh gak kita harus rayaan pernikahanmu secara besar, besaran di atas bukit. Gadis cantik itu masih S.I.A.U.J.I. dan menari berputaran sambil terkekeh geli. P.H.H.T. tidak berani menjalankan perintahnya, dan H.L. itu hanya berarti bahwa apa yang telah dikatakannya tadi adalah bohong belaka. Maka sudah sepantasnya K.A.U.G.I.S. itu dihukum. Tentu saja hukumannya adalah dia yang memutu S.K.A.U.J. Akan tetapi mengingat B.A.U.A.U.A.U.A.D.S. itu gagute tidak dapat berbicara, dan H.L. ini mengingat dia kepada puterinya yang tewas di tangan penjahat, maka hukuman keji yang sedianya hendak dia berikan diganti anugerah istimewa, I.A.K.N.I. mengawinkan Nona itu dengan anak muridnya yang paling C.A.K.P.I.I.S. Bukankah maksudnya ini bagus sekali? Apalagi kedua belah pihak agaknya sudah sama, sama setuju. S.I.A.U.J.I. bercecoh watan R.I. yang sedangkan calon istrinya menangis di depan sana. Dan J.U.S.T.R. inilah yang amat mengembirakan hati S.I. Dewa Monyet. Kalau dia melihat gadis itu tidak menangis, tentu dia akan turun tangan membunuhnya. Hanya gadis baika, baika sajalah yang harus mengeluarkan air matuk kalau uditawari kawinka arnair mara yang dikeluarkannya itu sebenarnya adalah air matuk kebahagiaan. Dasar manusia geila, maka J.A.L.N. pikirannya pun J.U.G.T. tidak waras. Semenjak puterinya diculika dan dibunuh orang, kakek ini memang terganggu otaknya dan belasan tahun hidup dengan care yang tidak normal. Sepak terjangnya memang tidak sehati, tanpa KGILA geilaan. Akan tetapi satu atak baik yang tidak kalenyap di de alam dirinya, yakni tidak suka mengganggu orang lain. Hanya kalau orang lain datang mengganggunya sajalah maka kakek ini akan membal A.S. Juga terhadap kaum wanita, kakek ini tidak suka A.S. ewenang-wenang. Pernah beberapa waktu yang lalu Dewa Monyet ini turun gunung, mendatangi sebuah dusun di Kaaki Pegunungan Tapai. San maksudnya adalah untuk mencari anak-anak gadis yang belum bersuami untuk dijodohkan dengan beberapa orang anak muridnya yang G.D. sayang. Dia sudah bosan melihat betapa anak-anak buah Nia selalu melahirkan jenis monyet melulu. Kakek ini ingin sesuatu yang lain, yang aneh dan belum ada. Dia berpikir bahwa apabila seorang anak buahnya kawin dengan seorang gadis, tentu anaknya akan istimewa bentuknya. Monyet bukan akan tetapi manusia penuh jauh ga bukan. Dean mahluka aneh. Yang akan deatang inilah yang kelak dapat diserahi untuk memimpin rakyat Nia itu. Akan tetapi, dasar manusia geila, mana ada gadis yang sudi dikawinkan dengan monyetnya. Dusun itu malah geger dan pearah penduduknya mengamuka, kakek ini dikeroyok dan dihujani senjata tajam. Si Dewa Monyet merasa marah dan mendongkol, lalu menghajar orang-orang itu. Karena marah maksud baiknya ditentang orang, kakek ini lalu merobohkan para penduduk dusun itu dan menculik elama darah, darah tanggung di bawah ke markasnya. Elama orang gadis dusun itu menangis sepanjang jeralan dan meronta, renta, dan ketika merah sampai di puncak ang, boksan, gadis, gadis dusun ini malah roboh pingsan sak ing jiji dan ngerinya dirubung monyet, monyet besar kecil yang bercecowetan sambil mencolek es anak, es ini itu. Namun kakek ini tidak kaputus asa. Setelah gadis-gadis itu sadar kembali, dia pun lalu membujuk mereka. Dikatakannya bahwa apabila mereka mau, kelaka mereka akan diangkat sebagai ibu suri dan putera mereka kelaka dijadikan putera. Mahkota. Akan tetapi semua bujukan ini tidak mempan dan elama orang gadis itu menolak, bahkan ketika anak-anak buahnya dengan es ikap teidak sabaran lalu melompat maju memeluk darah-darah itu, elama orang gadis ini pun akhirnya jiatuh pingsan lagi. Hal ini terjadi berulang, ulang sehingga kakek itu menjadi gemas dan penasaran soali. Karena gadis-gadis itu teidak mau menerima maksud baiknya, dengan mendongkol diapun lalu membawa elama orang gadis dusun ini turun gunung dan mengembalikan mereka ke rumah masing-masing. Kalian bangsa manusia memang sombong es sombong dan teidak tahu diri. Demikian omalnya dengan muka gelap. Apakah kalian teidak ingat es iapa nenek moyang kalian dahulu adalah monyet-monyet pula? Cis, setelah menjadi sempurna lalu membelakangi leluhur dan merendahkan bangsa monyet. Manusia memang makhluk teidak kenal budi, semoga kak Elion diikutuk oleh kau, Cetian, Raja Muayat de Alam Cerita San Gokong, Dunia Akhirat. Demikianlah, dengan marah, marah kakek ini pun lalu kembali keang, boksan dengan muka uring-uringan. Sudah lama dia memendam hasrat ingin membopong cucu Jenis Sunggul. Dan satu-satunya Jalenialah mengawinkan salah satu anak buahnya dengan manusia. Hania dari perkawinan inilah akan muncul Jenis baru dan menurut kepercayaannya, esi Raja Monyet kau, Cetian pasti akan menjelma di dalam tubuh J.A. abang bayi itu. Teidak tahunya, sampai seorang pun belum ada yang mau diikawinkan. Bangsa manusia ternyata bangsa yang betul, betul sombong, angkuh dan menganggap diri sendiri sebagai makhluk tertinggi di dunia. Teidak mau berdiri sama teinggi dengan bangsa lain, bahkan mereka itu sangat merendahkan makhluk, makhluk lain, teidak ingat betapa bangsa monyet atalah leluhur mereka. Bukankah kalau dihitung, hitung monyet adalah nenek moyang manusia sekarang? Bagaimana manusia bisa melupakan dan menghina leluhurnya sendiri? Sungguh manusia makhluk menyebalkan. Demikian menurut pendapat Kakek itu. Dia adalah pemuja kau, Cetian, maka teidaklah mengherankan Jikalau terhadap bangsa. Monyet Kakek ini menghargai lebih dari sepantasnya. Bahkan menurut pikirannya, manusia lebih rendah satu T ingkat dibandingkan bangsa monyet karena emak luk itulah ye yang mula-mula muncul di bumi sebelum manusia menjadi sempurna wujudnya. Semua pikiran yang malang melintang teidak karuan inilah ye yang menyebabkan dia terasing dari pergaulan. Dan siapa sudi bersahabat dengan Kakek Gila semacam ini. Apalagi si dewa monyet sendiri lebih suka bergaul dengan monyet-monyet itu yang dianggap jauh lebih menyenangkan daripada manusia yang penuh akal busuk dan teipu muslihat. Bukong yang mendengar ucapan Kakek ini terhadap si monyet besar berbulu coklat yang dipanggil S.I.A.U.J.I. dan Ye Ang hendak dijodohkan kepada Pek Hang, tentu saja merasa marah dan mendongkol sekali. Kakek itu benar, benar kurang ajar dan teidak waras otaknya. S.I. Kapnia terlalu amat merendahkan orang. Masa gadis C antik seperti ini hendak dinikahkan dengan si kaol monyet. Maka sebelum S.I. dewa monyet sendiri tambah melantur, pemuda ini L.A.U. membentak sambil melompat berdiri, kau, S.I.A.U.N., berani kau omong seenak perutmu sendiri? S.I. apa bilang gadi S ini masih S single? Dia adalah istriku, sekali L.A.G. kau mengeluarkan kata-kat A.T. tidak patut, jangan sayahkan aku ka alau kepalamu ku pecahkan. S.I. dewa monyet tampak terkejut dan mengeluarkan jerit keras, seketik aswara tawanya terhenti. Dia memutar tubuh, memandang pemuda itu dengan matanya yang bulat kecil kemerahan, sejenak terbelalak dan tampak terkejut, akan tetapi kemudian segera mukanya berubah dan kakek ini memekik. Ker, anak muda bermulut besar bernyali naga. Dalam keadaanmu yang sudah sepai A.N.I. masih berani mengancam aku? Ho, kalau T.I. da ingat bahwa sebentar lah ikau akan masuk kubur, tentu kau A.N. ku bikin mati T.I. da kah hidupun T.I. da kakek ini membentak dan sekali kainya bergerak, T.I. ba, T.I. ba tubuhnya telah melaiang ke depan. Pek Hang J. Uga terkejut mendengar kata, kata pemuda itu, mulutnya mengeluarkan seruan tertahan dan seketika dia menghentikan tangisnya. Kedua tangannya diturunkan dan dengan macu basah gadis ini melihat betap Abu Kong melangkah maju menyongsong kakek es inting itu dengan kait terhuyung, huyung. Apa kau bilang, kakek setan? S.I. apa yang akan mati? K.A.U. atau K.H. ku? Agak nih ahal ini masih harus kita buktikan dulu. Dia adalah istriku dan kau T.I. da boleh merampasnya begitu saja. Lalui dulu mayatku baru K.A.U. boleh berbuat sesuka hatimu. Begitu habis mengucapkan kata-katanya ini, bukong T.I. ba, T.I. ba menuburuka ke depan dengan kecepatan kailat. Wah kau, S.I. on terkejut, sama sekali T.I. da menyangka bahwa pemuda yang dilihatnya sudah kemasukan racun J.A.H.T. ini ternyata masih mampu melancarkan serangan hebat. Dari angin kesiurnya saja S.I. dewa monyet tampak terkejut setengah mati dan berteriak heran. Akan tetapi karena pemuda itu de alam keadaan sakit, mana B.I. sam menghadapi kakek es inting ini. Sekali mulutnya mengeluarkan suara mengejek, segesit kera S.I. dewa monyet melompat ke samping dan tanpa membalas bukong dipuatnya roboh tersungkur mencium tanah. Hahaha, anak kamu udah berotak udang, apa ku bilang tadi? Tanpa menyerang S.K.I. pun kau pasti akan mampus. Dan kalau engkau nekat, tenaga saktimu akan menghantam diri sendiri dan dinding ususmu akan pecah berantakan. Tidak tahu dari mana kau bisa menelan racun J.I.T., Co.A.T.O.K., racun tujuh ular, yang amat gan A.S. ini. Kalau saja engkau tidak ikut, ikutan berdusta, agaknya masih suka aku menolongmu. Tapi kau telah melanggar dosa, mana sudi aku membantumu. Hanya kalau engkau menyangkal pengakuanmu tadi baru aku mau mengampunimu. Hayo, tarik kembali omonganmu. Tanda petik. Kairanya di de alam haatinya diam, diam kakek G.I. La.I. terpengaruh jeuga oleh kata, kat Abu Kong tadi. Sebagaimana dikatakan, kakek ini tidak suka mengambil wanita yang sudah menjadi istiri orang, maka tentu saja pengakuan pemuda itu mengejutkan hatinya. Dia sudah merasa geirang mendapatkan calon mantu seperti gadis ini, karena tentu kelakaan aknya istimewa sekali. Akan tetapi, kalau aku betul gadis itu istiri dari pemuda yang sudah hampir mati ini, bagaimana dia dapat tidur tentram? Tentu perbuatannya ini akan dihukum oleh kau C.T.I.N., raja monyet itu pembenci kejahatan. Paling T.I.D. suka melihat sikap sewenang-wenang dari orang lain. Itulah sepatnya mengapa kakek ini pun T.I.D. suka mengganggu orang. Menurut kepercayaannya, mengganggu orang lain T.I.D. akan diberkai oleh kau, C.T.I.N., dan sekali raja monyet itu marah, tentu dia T.I.D. akan diberi tambahan ilam untuk ILMU, ilmunya. Bukong yang roboh tersungkur, terkejut sekali mendengar kata, kata kaakek itu. Apa yang diucapkan S.I.D. wa monyet ini ternyata benar belaka. Begitu dia mengerahkan tenaga memukul, T.I.B.T.I.B. saja perutnya terasa sakit dan niri, seperti dirobek dari dalam. Agaknya kalau Udia nekat, dinding ususnya akan pecaha berantakan terpukul balik oleh tenaga luokang Nia. Sungguh hal ini membuat Bukong merasa kaget sekali. Kairanya kakek itu betul, betul AHLI obat yang amat lihai. Sekali pandang sudah tahu bahwa dia dicekoki racun J.I.T., cowato yang bersarang di dalam perut Nia. Pernah dia mendengar tentang keganasan racun ini, yang konon bekerja secara lambat selama tujuh hari penuh. Dan pada hari kedelapan, bila yang bersangkutan T.I.D. akan mendapatkan obatnya. Yang tepat, akan tewas dengan tubuh mengerikan karena urat, urat darahnya pecah dan dari semua lubang akan keluar darah dengan tujuh warna. Dia tidak tahu apakah racun yang diminumkan itu benar racun J.I.T. Coa, tulka. Akan tetapi, mendengar ucapan S.I.Dewa monyet yang tepat I.I., mau tak mau dia agaknya harus percaya J.U.G.A. dan sekat Ika kemarahan menggelegak D.I. Kepala Nia. Betapa keji dan jahatnya Chang, dan S.I.N., J.N. Sebelum dia menghancurkan kakek I.I.L.I.S. itu, masa dia harus mati terlebih dahulu. Dengan mengeraskan hatinya pemuda ini lalu melompat bangun. Wajahnya berwarna hitam keungunguan, tampak mengerikan sekali dan matanya merah puas ketika memandang K.A.K.G.I.L.I.T.U.S. sampai pelhang sendiri menjerit tertahan. Kau, S.I.N., peduli aku mati atau T.I.T.ak tetap kau T.I.D.ak boleh mengganggu gadis itu. Sekali kau menghinanya, aku akan menyerangmu mati-matian dan kalau aku tewas, rohku akan mengejar, ngejarmu sampai ke L.I. Angkubur. S.I.D.wa monyet terbelalak, tak terasa dia menjadi ngeri J.U.G.A. mendengar ancaman ini dan kaki N.A. mundur setindak. Kau pemuda. Dogol, mengapa hendak berlaku nekat? Dia bukan istrimu dan kau pun bukan suami N.A. Mengapa mati-matian berbohong di depanku? Sejenak dua pasang mata beraduk pandang, lalu wukong mengalihkan peandangannya kepada murid Tabok Hwesyo ini. Dia hampir mati, racun J.A.H.D. sudah mengeram selama beberapa hari. Dan melihat esik ap permusuhan kakek ini kepadanya, agaknya T.I.D. ada harapan baginya untuk hidup. Berkali-kali P.A.H.D. menolongnya dari bermacam kesulitan dan belum pernah dia memberikan sesuatu imbalan J.A.S.A. yang memuaskan dan berarti bagi gadis itu. Maka sekaranglah saatnya dia harus memberikan sesuatu yang mengesankan. Dia mengeluarkan J.A.N.G.an dari hidung. Huh, S.I.A.P. berbohong kepadamu? Kau percaya atau T.I.D. tentang pengakuan K.A.M.I., terserah. Persetan dengan kepercayaanmu itu. S.I.D. wa monyet naik P.I.T.M., dia mendelik dan hampir saja menggerakan tangannya memukul, akan tetapi beradu pandang dengan sepasang metu yang mencorong kemerahan itu, dia membatalkan niatnya dan mendengus. Pemuda, ini berjalan saja sudah terhuyung, huyung akan roboh, tanpa dia serang sebentar lagi tentu mati sendiri, buat apa melayani anak muda itu? Yang membuat dia mendongkol adalah dusta mereka, terang mereka bukan suami istri, mengapa harus mengaku, aku demikian? Hi, nona gagu T.I.B.A., T.I.B.A. K.K.K. ini berpaling dan berteriak ke arah pethang, coba kau jawab yang betul. Apakah pemuda ini betul, betul suamimu? Kalau benar harap anggukan kepala akan tetapika alau T.I.D.A.K. cukup gelengkan kepalamu. J.I.K.A. engkau gadis yang baik dan T.I.D.A. tahu malu, tentu engkau akan menjawab dengan jujur. Hayo, bagaimana jawabimu? Muka pethang menjadi merah soal idean dia melirik ke arah Bukong. Kebetulan pada saat itu pun pemuda ini sedang memandangnya dan sebelum gadis ini menjawab, Bukong telah mendahulunya sambil tertawa getir, kau, S.I.N., kau sungguh terlalu. Dia memang istriku, kenapa harus diulang, ulang lagi? Tanda petik. Kakek itu tampak gemas. Tutup mulutmu, aku T.I.D.A. tanya kepatamu. Di dunia ini lebih banyak laki L.A.K.I.Y. yang T.I.D.A. tahu malu daripada K.A.U.M. perempuan. Bentaknya sambil melotot. Kalau dia memang istrimu, kenapa aku suruh C.I.M. suami sendiri T.I.D.A. mau? Ia bohong, dan K.A.U. pun pendusta besar. Melihat kakek itu mencak, mencak marah, pemuda N.I.T.I.P.A., T.I.B.A. tertawa bergelak. Hangmoy, kemarilah. Serunya dengan suara serak. Kau adalah istriku yang baik, meskipun sebentar lagi aku mati, akan tetapi T.I.D.A. kan nanti aku akan mengecewakan dirimu. Kesinilah, aku hendak memberikan sesuatu. Pertang yang sudah dari tadi merasa gelisah dan T.I.D.A. karuan hatinya, melangkah maju dengan kaki gemetar. Dia T.I.D.A. kata apa yang hendak dibicarakan oleh pemuda itu. Akan tetapi melihat keadaan orang semakin gawat, ia cepat menghampiri. Diam, diam gadis ini merasa marah sekali kepada S.I. Dewa Monyet. Hanya karena semata, Matt mematuhi pesan Voa Lojin sajalah maka dia mandah mendengar semua kata, kata yang menyakitkan dari kakek yang T.I.D.A. waras otaknya. Ini. Ia telah mengambil keputusan, bahwa J.I.K. pemuda itu T.I.D.A. katertolong, dia akan mengadu J.I.W. dengan kakek monyet ini dan mengobrak-abrik sorangnya. Setelah Nona itu mendekat, dengan langkah terhuyung pemuda ini menyambut. Denyut di kepalanya menghantam bertalu, talu, tubuhnya gemetar, kaki tangannya mengjigil. Pada saat itu dia sudah mirip orang mabok, S.M.U.A. peristiwa yang akhir, A.K.H.I.R. ini dialami berkelebat S.I.L.I.H. berganti. Pertama-tama teringatlah olehnya akan kekasih sendiri yang berhianat, lalu F.I.T.N.A. keji yang melekat di tubuhnya, kemudian perjumpaannya kembali dengan keponakan L.I.E. T.I.K.M. yang sama S.K.L.I.T. tidak di sang A, sangkannya itu. Bahkan yang lebih hebat L.A.G.I., ternyata L.I.E.L.N. adalah murid Chang, dan S.I.O.N. Jin yang mencekoki racun J.I.T. T.I.K.M.U.A. keadaannya sungguh mengenaskan, J.U.G.A. penuh penasaran. Semuanya ini membuat hatinya S.A.K.I.T. bukan main. Kalau kekasih sendiri sudah berhianat, kalau namanya sudah dirusak orang seperti itu, dan kalau suhunya sendiri J.U.G.A. sudah mencarinya. Apalagi yang harus dipikirkan? Perutnya bergolak, nyeri dan pedis seperti ditusuk pisau dari dalam, keadaannya sudah mencapai T.I.T. ik bahaya dan dia tidak mempunyai harapan lagi. Apalah yang harus dicemasan? Dia tidak takut mati. Kalau Tuhan menghendaki dia harus mati dengan ceara demikian, membawa sakit hati yang tak terlampiaskan, biarlah dia terima. Akan tetapi gadis murid Tabok Hwesyo inilah yang membuat Bukong merasa gelisah dan cemas. Dia merasa berdosa terhadap gadis ini dan penyesalan besar menghimpit batinnya. Dia tahu betapa besar dan burninya Ceintakasih Pek Hang terhadap dirinya. De An sekarang dengan mati-matian gadis itu telah berusaha menolongnya dari renggutan maut. Seharusnya, melihat kenyata A.N. dan mengingat peristiwa-peristiwa pahit tentang hubungan Ceintaka Esihnya dengan Putri Panglima O.K. itu, dia harus bisa membebaskan diri dari Esi U.L.I. yang telah mengkhianatinya dan menerima uluran Ceintakasih murid Hwesyo T.I.B.T. ini. Akan tetapi entah mengapa, meskipun dia marah dan benci sekali terhadap Esi U.L.I. yang telah mempermainkannya, tetap saja Ceintakasihnya. Yang tertanam dalem, dalam D.I. Hati-nya terhadap gadis itu T.I. tidak dapat dicabut begitu saja. Hati-nya memang sakit, robek dan berdarah oleh semua perbuatan kekasihnya itu. Namun dia sendiri T.I. tidak mampu mengusir bayangan Esi U.L.I. dari lubuk hatinya. Dan sekarang, dalam saat terakhir ini dia melihat betapa dia harus menyia, nyiakan Ceintaka Esih Pek Hang. Meskipun mulutnya memberi muka, akan tetapi hatinya tertutup rapat. Dia T.I. tidak mampu membukanya dan inilah yang membuat Bukong merasa menyesal dan berdosa sekali. Akan tetapi, pemuda ini telah bertekad untuk melakukan sesuatu bagi gadis itu, sesuatu yang dapat dikenang dan dirasakan selama hidup. Sebentar lagi maut akan menjemputnya dan sebelum ajal, dia hendak melindungi nama B.I. darah itu dari ejekan orang. Maka B.I. Tugat I.S. ini mendekati Nia, cepat dia menyambar lengan Pek Hang dan menarik gadis itu di belakang tubuhnya. Kemudian dengan muka mengejek Bukong engkau ingin sekedar bukti dariku, Eliatel Laha. Selesai mengucapkan kata, katanya ini, T.I. B.I. B.I. Bukong meraih pinggang murid Tabok Hwasio itu dan dengan lembut mengecup kening S.I. darah. Nah, sudah percaya ah engkau, kakek S.I. Ting Bukong mengejek S.I. dewa monyete yang terkesima menyaksikan hal ini. Kakek itu melihat betapa gadis cantik itu diames aja ketika dicium, bahkan muka yang menjadi merah lalu kembali terisak-isak sedih dan menyembunyikan mukanya di dada pemuda ini. Jelas, dilihat begini saja terang bahwa apa yang dikatakan oleh mereka adalah benar. Namun, perasaannya yang T.A. jam membisiki kakek ini bahwa apa yang telah dilakukan muda, mudi itu T.I. da ka sungguh, sungguh. Terdapat kecanggungan dan keraguan di antara masing-masing pihak. Meskipun bukti yang diminta telah dipenuhi, tetap saja kakek Y.A. yang mau menang sendiri ini merasa T.I. da puas. Kalian keparat semuanya. K.L.I. on bohong, kalian orang, orang muda yang T.I. da tau malu. Dan kau, pemuda yang mau mampus, ternyata kau pun bermuka tebal. C.I. ha ha, mana bisa kau mengelabui orang tua seperti diriku ini? Aku belum percaya kalian T.I. da j.ujur, kalian curang. Kakek itu mencak-mencakah dengan mata mendelik, sedangkan S.I. A. U. J.I. sendiri yang berada di dekat S.I. dewa monyet T.I. U. G. mengeluarkan cacowatan marah. Agaknya monyet ini pun T.I. U. G. bisa dihinggapi perasaan cemburu, buktinya, ketika dia melihat P.I. hang di C.I. um pemuda itu, kera ini tampak beringas dean mengamang, amangkan T.I. injunya yang kecil kepat abu kong. Tentu saja pemuda ini naik darah. Kalau saja kepalanya T.I. tak berdenyut-denyut seperti itu, kalau saja perutnya T.I. tak terasa sakit dan nyeri seperti dirobek, robek dari dalam, tentu tanpa banyak cakap lagi dia sudah menerjang kakek G.I. la N.I. Akan tetapi, dia masih mencoba menahan diri. Makian S.I. dewa monyet yang tepat mengenai sasarannya N.I. membuat mukanya terasa pedas. Begitulah banyak orang telah mengecamnya. Pemuda muka tebal lalias pemuda T.I. da kate au malu. Tanda seru. Bukankah ini cocok sekali dengan keadaannya sekarang yang dikaparkan orang melakukan? Perjinaan dan perbuatan T.I. da senonoh lainnya lagi? Hem, kalau begitu apa maumu, kakek setan bukong membentak dengan S.I. narmet coberapi. Kemarahan yang memenuhi dadanya membuat kepalanya semakin hebat dihantam denyut nadi yang bertalu, talu, matanya berkunang, kunang akan tetapi sekuat tenaga dia masih mencoba bertahan. Aku menghendaki saksi. Ya, aku menghendaki saksi untuk menguatkan pengakuan kealian berdua. Teidak boleh kalian mengada, ada di S.I. ini untuk membohongi lohu. Bukan, ah bis asaja setiap orang soling mengaku sebagai suami istri kalau mereka tergolong manusia, manusia teidak tahu malu? Dan ka elion teidak boleh bermain, main di depan lohu. Sudah banyak aku ditipu orang dan sudah kenyang aku akan teipu muslihat busuk mereka. Kalian curang, lohu teidak terima, H. harus ada saka S.I. di S.I. ini. Kalau teidak, J. angan H. harapka kalian dapat kabur setelah membuat tonar diang, boksan. Tanda petik. Kakek itu mencak-mencaka dan sepasang matanya tampak buas, agaknya es siap menyerang dua orang muda-mudi ini. Bukong menjadi marah sekali. Kau, es si an, kau tahu bahwa di S.I. ini teidak ada orang lain yang dapat dijadikan es aksi. Bagaimana kau minta kami memanggil seseorang untuk menjadi saka S.I. pemuda ini membentak gusar? Aha, itulah salahmu sendiri. Kakek itu menjawab senaknya. Lohu teidak perdulika alian bisa atau teidak M. mendapatkan saksi? Kalau bisa, itulah nasib S.I. Lohu, akan teapi ka alau teidak, itulah bukti kebohongan ka elion. Kenapa waktu datang ke S.I. ini teidakka membawa teman? Masalah kalian bisa memenuhi ataukah teidak inilah bukan urusan lohu lagi, heh, heh, heh. Kakek itu tertawa-tawa mengecek dan mukanya tampak gembira. Agaknya dia merasa berada di atas angin, maka semua kemendongkolan hatinya hendak dia tumpahkan kepada murid malaikat gurun neraka ini. Gara, gara pemuda itulah maka maksud hatinya tertunda, tunda. Kalau teidak, bukankah sejak kacati dia dapat membawa gadis itu ke puncak? Karena S.I. pemuda mengaku sebagai seng suami sedangkan S.I. gadis sendiri mengaku sebagai istri inilah maka terpaksa dia berdebat mulut dahulu. Bukong menjadi naik pitam. Keparat, kau setan tua yang curang makainya penuh kemarahan. Dan kau pemuda muka teba el. Kakek itu membalas sambil terkekeh, kekeh. Jadi kau tetap teidak percaya kepada pengakuan kami. Memangnya kau alian bisa mengelawari lohu? Hi, hi, anak muta, tua-tua lohu ini sudah baniyaka makan garam penghidupan. Mana bisa kau Elion Berdus tadi? Depan lohu. Aku menghendaki saksi, seorang J. Uga. Kalau engkau dapat memenuhinya, biarlah lohu terima kalah. Ha, ha, ah, he, he. Tanda petik. Jelas inilah fonis S.I. Hakim G. Ila. Terang di tempat. Yang sunyi itu teidak ada manusia El Agi selain mereka bertiga. Dan S.I. Dewa Monyet menghendaki pada saat itu J. Uga. Bukankah dia sengaja menggencet muda-mudi ini untuk mencari kemenangan diri sendiri? Bagaimana teidak membuat orang meluap kemarahannya? Akan tetapi sungguh aneh bin ajaib. Sebelum bukong berteriak gusar, teiba-teiba terdengar bentakan halus seorang wanita, Hem, Dewa Monyet yang tak tahu diri, berani kau menghinayap Goanswe. Kalau kau berkeras kepala M menghendaki saksi, akulah saksi Nia. Mereka bertuah betul suami istri, berani kau teidak percaya kepada omonganku. Suara ingi merdu dan eni yaring, teinggi melengking, dei keluarkan di tempat sesunyi itu dapat didengar sampai belasan L. I. E. J. S. I. Dewa Monyet terkejut, mukanya berubah dan seketika dia memutar tubuh hem memandang ke asal suara. Mulutnya sudah siap untuk K melontarkan C. A. C. Maki, Akan tetapi begitu melihat wanita yang berdiri anggun di atas batu karang di tepi tebing itu seketika wajah kakek ini berubah pucat dan tubuhnya mengjigil. S. I. O. C. A. K. 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 itu berseru kaget dan cepat maju berlutut, S. I. Kapnya T. Iba, T. Iba tampak ketakutan dan semua kegarangannya lenyap. Dengan tubuh gemetar kakek ini membentur. Benturkan dahinya diet A. S. Tanah berbatu sampai kulit J. I. Datni A. Lecet. Peristiwa ini benar, benar luar biasa seka Eli. S. I. Dewa Monyet yang tadinya N. Ampak Galak itu begitu berjumpa dengan wanita berpakaian putih di atas batu karang ini T. Iba, T. Iba saja berubah seperti T. Ikus yang bertemu dengan seekor kucing. Bukong dan P. Hang J. Uga terkejut sekali mendengar bentakan merdu itu. Mereka serasa mengenal suara ini, maka hampir berbareng keduanya segera menoleh dan, dua orang ini berteriak kaget seperti disambar petir. S. I. U. L. I. Saking kagetnya melihat gad I. S. di atas. Batu karang itu, P. H. N. G. memekik D. Anseket I. K. S. Ika pura-puranya sebagai gadis G. Agu Buyar berantakan. Memang, S. Ia apakah yang T. Ida akan terkejut setengah mati menyaksikan kehadiran yang amat T. Iba-T. Iba dari putri Panglima O. K. atau kekasih dari Apu Kong ini. Apalagi gadis itu de atang sebagai saksi dan membenarkan pengakuan mereka bahwa mereka betul suami istri. S. Ia apa yang T. Ida terkejut? Bu Kong sendiri seperti melihat setan di S. Iang Bolong. Mukanya pucat tak berdarah, matanya terbelalak T. Ampa berkedip dan pemuda ini seakan-akan telah berubah menjadi peatung batu. Rasa kaget yang amat sangat mengguncang hatinya D. Anbek. A. S. Jenderal muda itu berdiri terkesima. Ada perasaan geirang, cemas, marah, malu dan sebagainya lagi yang bercampur aduk T. Ida karuhan. Kalau saja kehadiran S. Iulitidaka di S. A. A. T. seperti itu, di mana dia bersama Pek Hang telah saling mengaku di hadapan S. I. Dewa Monyet sebagai suami istri, agaknya kekagetan pemuda N. I. T. Ida akan separah itu. Akan tetapi, J. Usteru dalam keadaan seperti inilah S. Iulit muncul. Bagaimana di A. T. Ida akan terkejut sekali? Mendengar Pek Hang menyebut namanya gadis di atas batu karang itu menoleh dan senyum pahit membayangi wajahnya, Bukong melihat betapa meskipun gadis itu tersenyum, namun wajah J. Ida ini penuh diselimuti mendung gelap, sepasang mata ni asa Y. U. dan redup, dan B. I. I. R. yang basah itu agak diitarik seakan sedang merasakan suatu kenyerian batin yang amat hebat. Adik Hang, terima kasih bahwa K. A. U. masih suka mengenalku. Sungguh aku merasa menyesal sekali bahwa kedatanganku sedikit terlambat T. Kalau T. Ida, bukankah suamimu itu dapat secepatnya di tolong? Racun J. I. T. Coatok memang ganas, sekarang empat di antara tujuh racun telah bekerja, kalau kita T. Ida cepat bergerak, bukankah nyawan Yasuk Ar dipertahankan lai? Demikian gadis ini berkata perlahan, lalu T. Iba T. Iba dia menoleh ke arah S. I. Dewa Monyet, dengan suara bengis membentak, kau, S. I. An, berani kau bersikap kurang ajar terhadap Yap, Goan Sui Suami Isteri? Hayo bantu mereka dan cepat siapkan bahan, beahan obat yang diperlukan. Tanda petik. S. I. Kap yang diperlihatkan gadis ini terhadap si Dewa Monyet sungguh amat berlawanan dengan S. I. Kapnya terhadap Pek Hang. Terhadap K. 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 ini gadis itu seakan-akan menganggap S. I. Dewa Monyet sebagai pelayannya, dan aneh nih A, K. K. itu sendiri ternyata tidak berani banyak omong. Hanya karena merasa penasaran dan terkejut melihat betapa gadis yang tadi berpura-pura Gagu itu ternyata dapat berbicara, K. 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 ini memprotes. Akan tetapi, S. I. O. C. A. Mereka ini titik mereka ini tukang bohong. Buat apa kita menolongnya? B. I. R. kan saja mereka menerima hukuman. Lohu hendak ditip punya M. mentah-mentah, mereka berdua ini bukan orang baik-a, baik dan Tutup mulutmu T. I. B. T. I. B. S. I. U. L. I. membentak dengan S. I. Narmet coberapi. Berani kau membantah semua perintahku? Beginikah Subo mengajar adat kepadamu? Aku tidak butuh alasanmu yang T. I. ada gunanya itu. Sekarang, cepat bawa Yap Goanswe ke atas dan obat T. I. sebelum terlambat. Tanda petik. Melihat betapa gadis cantik ini marah sekali, S. I. Dewa Monyet menguncuk dan tubuhnya gemetar keras. Cepat kakek itu menjatuhkan diri berlutut dan dengan muka pucat berkata, Ampun S. I. O. Chia, ampunkan Lohu yang kelepasan bicara. Kalau S. I. O. Chia menghendaki demikian, mana Lohu berani membantah lagi? Harap S. I. O. Chia tidak melaporkan keceruatan Lohu kepada T. I. S. I. Yang, dan untuk ini biarlah Lohu segera membawa pemuda itu ke puncak. Dengan tergopoh, Gopoh kakek yang ketakutan ini lalu menghampiri Bukong, maksudnya hendak membawa pemuda itu ke atas bukit untuk D. I. Obati. Dia sudah T. I. D. berani banyak C. I. Ing. Cong lagi melihat murid Mo, Itai Hou itu marah kepadanya. Kalau A. U. sampai gadis ini melapor kepada T. I. S. I. N. Sebutan terhadap Mo, Itai Hou, kakek itu tidak berani membayangkan hukuman apa yang beakal diterimanya. Nenek itu terkenal kejam dan telengas, membunuh orang lain seperti membunuh semut saja. Apa yang diperlihatkan kakek ini sungguh mengherankan. Mengapa dia tampak ketakutan dan jerih terhadap Mo, Itai Hou? Memang ada terselip rahasia di S. I. Mengapa sebabnya kakek bermuka monyet itu paling takut terhadap Mo Itai Hou yang menjadi subo, guru, dari gadis berpakaian putih N. I. Dulu belasan tahun yang lalu, ketika K. W. S. I. N. I. masih muda, kakek itu pernah melakukan sebuah dosa terhadap Mo, Itai Hou. Pada waktu itu usia kakek ini kurang lebih hampir 40 tahun. Dan konon menurut K. Ata orang, usia sekian bagi kaum lelaki adalah P. Anas, panas niaga yurah berahi yang kembali bergejolak. Orang sekarang bilang bahwa itu adalah masa puber kedua. Entah benar entah T. I. D. K. yang J. L. S. I. Dewa monyet ini P. ada suatu hari bertemu. Dengan Mo, Itai Hou yang pada waktu itu J. U. G. masih merupakan wanita muda yang cantik J. L. I. Perjumpaannya dimulai ketika kakek ini sedang mengasuh di atas sebatang pohon raksasa yang erindang daunnya di alam sebuah hutan. Dan tak jauh dari pohon ini, sebuah telaga kecil yang jernih airnya mengalir di es itu. Demikian beningnya air ini sehingga dasar telaga tampak dengan nyata. Di hembus angin semi L. I. R. I. Yang demi ion lembut dan sepoi-sepoi basah, dewa monyet yang tadi duduk melenggut di atas dahan itu akhirnya J. Atuh teridur. Berapa lama dia pulas kakek itu T. I. D. Tau. Yang J. Elas, T. Iba, T. Iba telinganya yang tajam ini mendengar suara air berkecipak. Tentu saja kakek itu terkejut dan dia mengira bahwa ada ular yang sedang berenang di telaga kecil itu. Cepat dia membuka matu dan apa yang dilihatnya? Seorang bidadari sedang mandi telanjang bulat di dalam air yang amat cernih itu. Sedemikian jernihnya air telaga ini sehingga segala sesuatunya tampak dengan demikian jelas. Bagaimana kakek itu tidak mencelos hatinya melihat pemandangan yang luar biasa ini? Jantungnya serasa berhenti berdetik, J. Akunnya naik turun dan tanpa diasa dari L. Agi, Sepasang matanya melotot tak berkedip seperti ikan emas. Dasar lelaki Sejelek, J. Eleknya muka kakek ini toh dia bukan golongan biatina. Mana hatinya tidak ada diaduk sejak semula? Maka pemandangan yang amat langka ini benar, Benar tidak dilewatkannya begitu saja. Namun sungguh esial, saking asyiknya mengintai kakek itu sampai tidak menyadari betapa dari bawah pohon merayap naikas barisan semut merah. Semut ini besar, besar, sungutnya peanjang dan es ikapnya buas. Barisan semut merah ini membawa seekor bangke cecak yang telah kering. I. R. Ing. R. Ing.an semut berapi ini menuju ke atas pohon, Dan yang mereka tuju adalah markas pusat berupa sebuah lubang di mana semut, semut. Itu biasanya menimpan bahan makanan cadangan. Dan celakanya, J. Usteru lubang tempat pasukan semut merah ini berada di bawah kaki S. I. Dewa Monyet. Kakek itu tidak tahu betapa kainya menutup lubang yang merupakan markas pusat binatang-binatang kecil ini, Maka tidaklah aneh kalau semut, semut berapi itu menjadi marah kepada pengganggu ini dan mereka lalu menyerbu kakek itu habis, habisan. Mula-mula semut yang di depan sendiri menggigit ibu J. R. I. kakek ini. Akan T. E. Tapi, karena yang menggigit baru seekor dan kakek itu sendiri sedang asyik melihat pemandangan indah di bawah sana, Maka kakek ini. Isikan T. Ida merasakan apa-apa. D. Ia hanya sedikit berjengit dan dengan gemas tangannya memencet mampus semut kurang ajar itu. Akan tetapi, kakek ini. T. Ida kata betapa setelah seekor semut dipijatnya mampus, Semut, semut yang lain telah merubung seluruh kaki Nia dan bagaikan prajurit, prajurit berani mati, Ratusan semut berapi itu menggigit sana, S. I. sehingga S. I. Dewa Monyet berteria kesakitan. Inilah kesalahan Nia pertama. Saking asyiknya mengintai gratis, kakek ini sudah terlambat untuk mengetahui bahwa dirinya sudah di serang barisan semut merah yang banyak kaji umlahnya. Karena kaget dan kesakitan, kakek itu menjerit dan menggaruk S. Anam memencet S. I. membunuh semut-semut berapi Nia. Dan hal Nia membuat wanita muda yang sedang mandi di dalam telaga kecil itu terkejut bukan main. Cepat wanita Nia mendengak dan seket Ika mulutnya berteriak kaget. Melihat betapa seorang laki-laki kurang ajar telah mengintainya secara cuma-cuma sambil nongkrong di atas pohon, wanita itu meluap kemarahan Nia. Sekali melengking tubuhnya yang telanjang bulat itu melompat dari dalam air. S. I. Dewa Monyet terpesona dan mulutnya celangap, sejenak dia meiupakan serangan semut-semut merah itu. Pemandangan Nia terlampau luar biasa B. A. G. nya dan karena lengah, kakek itu harus membayar mahal. Belasan ekor semut secara serem tak memasuki pipa celananya dan menerobos ke atas. Akhirnya, setelah berhasil menemukan yang mereka cari, semut-semut Nia menggigit dan kontan kakek itu menjerit ngeri. Dan pada saat itu, wanita cantik Y. Ang sebenarnya bukan lain at Allah M. Itaihoa dan Nia telah melayang ke atas pohon dan sekalite angannya bergerak, angin pukulan yang amat dasyat menghantam S. I. Dewa Monyet. Kakek itu terkesiap, tanpa menghiraukan barangnya di serbu semut ganas, cepat dia mumbul lebih teinggi. Dia selamat dari serangan maut itu, akan tetapi dahan I. Ang tadi D. I. buatnya nongkrong patah dan roboh berderak sambil mengeluarkan suara hiruk-pikuk. Tentu saja kakek ini tercekat. Saking bingung dan paniknya, D. I. lupa bahwa pada saat itu dia sedang berada di udara. Disangkan ya bahwa dia berada di atas tanah maka begitu tubuhnya turun kembali, langsung dia hendak memasang kuda-kuda. S. I. A. dan kalan. Baru saja dia mencoba menggeser kaki untuk membuat besi, teahu, taubles. Tubuhnya terus merosot turun ke bawah tanpa ampun. Hei ii tanda tanya kakek ini berseru kaget namun semuanya sudah terlambat. Karena teidak menyangka yang akan kejadian begini, kontan. Tubuh kakek itu terbanting di atas tanah keras dengan pantat terlebih dahulu. Beluk. Aduh! Kakek ini menjerit kesakitan dan saking kerasnya di I. A. J. A. tuh. Dia tidak dapat melompat bangun dengan seketika. Tulang ekornya bertemu dengan tanah keras dan kontan pandangan matanya gelap. Keadaan sungguh runyam baginya, pantat terasa niri dan semut-semut berapi yang tadi memasuki celananya itu ternyata agak niakerasan sekali di dalam. Buktinya, mereka ini terus menggigit sana, S. ini dan teidak mau keluar. Tentu saja kakek ini kebuakan, apalagi Moe Taihoui yang sudah marah sekali itu J. Uga sudah menerjang T. Iba. Hei, ii, nionya titik eh, nona, perlahan dulu. Aku. Teidak sengaja, aku teidak bersalah. Eii, tt. Tanda petik. Kakek itu berkauka aok seperti kambing kebakaran jenggot dan dengan gugup mencoba bergulingan menghindarkan diri. Teidak bersalah, apan ya? Teidakkah sengaja, apan ya? Jelas matamu melotot seperti ikan emas masih berani bilang teidak berdosa kepada nonamu, ya? Keparat jahan em, kau laki-laki yang pantas. Mampus wanita muda ini memekik marah seperti seekor harimau bertina dan menghajar kakek itu. Karena kepandayanmu, Itaihoui memang jauh lebih teinggi daripada kakek ini, akhirnya si dewa monyet harus mengakui keunggulan lawan. Tubuhnya babak belur dan kulit mukanya pecah-pecah ditampar warang. Baru kakek ini benar, benar merasa kaget bukan main. Sama sekali dia teidak mengira bahwa wanita muda yang tubuh Nia Aduhai itu ternyata sedemikian hebat kepandayannya. Kalau tahu begini, mana berani dia tadi mengintai Sibida dari yang ganas ini? Maka segera teimbul pikirannya untuk kakak abur. Lawan terlampau kuat baginya, dan Jalen paling aman sementara ini adalah menjalankan jeurus langkah KI seribu alias merat. Begitu berpikir, begitu kakek ini mengerjakannya. Ketika wanita muda itu kembali menyerang dasyat, teiba-teiba dia berteriak, Hei, nona, ular, ular telaga menempel di dadamu. Tanda petik. Teriakan ini dilakukan dengan amat teiba, teiba dan minikmu kakek itu pun jeugat tampak sungguh-sungguh. Moh, Itaihou terkejut dan tanpa terasa menjerit kecil, seketika serangannya merandek setengah Jalen. Cepat wanita ini memandang dadanya sendiri dan seketik A itu. Jeugah wajahnya menjadi merah padam. Kairanya kemarahan yang kelewat sangat telah M membuat dirinya lupa untuk menutupi tubuhnya. Dengan telanjang bulat begitu saja dia menyerang orang mati-matian. Ihaha. Weni tuini memeki kater tahan dan soali. Tubuhnya berkelebat, ia lenyap di ibalik kerimbunan semak belukar di Situ Yahdiah tadi melepetakan pakaiannya. Maka cepat soali seperti maling takut konangan, wanita ini mengenakan pakaian sepisanya. Karena terlalu tergesa-gesa, bajunya diapakai secara terbalik dan dengan model aneh ini moh, Itaihou segera melompat keluar untuk meneruskan perhitungannya dengan S.I. Kakek Klaknat. Tapi sayang S.I. Dewa Monyet sudah kabur dari tempat itu. Tentu saja wanita ini menjadi gemas. Dan marah. Sekali kakinya menotol tanah, tubuhnya melayang ke puncak sebatang pohon yang paling teinggi dan dari tempat inilah ia melayangkan pandang ke segala penjuru. Dan, itu dia. Dengan hati berang wanita ini melihat betapa laki, laki yang tadi mengintainya secara kurang ajar itu sedang lari terbirit, birite di sebelah barat. Ginkang Mo, Itaihou memang luar biasa. Tanpa turun lagi di atas tanah, wanita ini lalu mengejar kakek itu dengan kera, terbang di atas pucuk-pucuk pohon yang teinggi menjulang gitu. Gerakannya sungguh mentakjubkan. Kalau A.U.S. aja di tempat itu kebetulan ada orang lain yang melihat kejadian ini, Tentu dia A.U.S. mengira bahwa yang dilihatnya melayang, leang secepat burung besar dan meloncat, loncat dari pohon yang S.A.U.S. ke pohon yang lain itu bukanlah manusia N.A.M.U.S. sebangsa S.I. Luman. S.I. Luman R. Imba. Memang luar biasa wanita ini, J.U.G. akal yang digunakannya menunjukkan kecerdikan otaknya. Kalau dia mengejar di atas tanah, kemungkinan J.A.J. S.I. Dewa Monyet dapat lenyap dengan J.A.L.N. menyelinap di semak, semak beluk R. Tapi dengan pengejaran dari atas pohon ini membuat pandangannya ke depan amat leluhas dan tajam. Mana kakek itu mampu lolos dari uberannya? Jarak mereka semakin dekat saja dan ketika S.I. Dewa Monyet hampir menarik napas lega, T.I.B. T.I.B. dari udara menyambar turun sesosok bayangan di susul bentakan N.I.R.I. Monyet buruk, kemana K.A.U. hendak elari? Sungguh seakan terbang semangat kakek ini. Sama sekali T.I.D.A.K. dikiranya bahwa wanita Aceh Antik itu sedemikian elihain ya. Kalau sudah begini, apalagi yang D.A.P. dikerjakannya? Satu, satunya J.A.L.N. ialah nekat melawan. S.I. Luman Betina, S.I.A.P. takut padamu. Kalau engkau memaksaku maka aku pun T.I.D.A.K. akan segan-segan lagi terhadapmu. Eliat serangan. Tanda petik. Di mulut mengeluarkan teriakan garang akan tetapi di dalam hati sebenarnya kakek ini sudah hampir roboh pingsan. Tadi dia berkali, kak Ali menerima tamparan wanita itu tanpa dia sempat mengelak. Gerakan wanita cantik ke ini teramat. Cepat, baru dia menggerakkan punda untuk mengangkat lengannya menangkis. Tau, tau pukulan orang telah T.I.B. terlebih dahulu. Bagaimana kakek ini T.I.T. menjadi gentar? Dan sesungguhnya T.ingkat kepandainya J.U.G. masih jauh di bawah kepandainmu, I.Taihou. Apalagi wanita ini sedang dilanda ke jengkelan dan murung karena ditinggal pergi oleh kekasih pujaan hatinya. Maka bertemu dengan manusia muka monyet yang telah mengintainya ketika dia sedang A.S.Y.I.K. mandi adalah merupakan J.A.L.N. keluar B.A.G. semua kemarahannya. Dia T.I.D. mau memberi ampun, akan tetap imo, I.Taihou pun J.U.G. T.I.D. segera membunuh kakek ini. Dia hendak menghajar laki-laki ini sampai setengah mati baru urusan gampang untuk menurunkan tangan kejam. Itulah sebab N.I.M.S.I.P.un kakek ini menyerang lebih dulu, sambil menjengek Hinamo, I.Taihou tidak mengelak. Serangan orang diaklit sedikit tanpa susah dan kedua K.I.N. sudah menggeser ke depan dua T.I.N.D. K. Tangan kir ini A bergerak, dan yang kanan menyusu L sedetik kemudian. Kalau yang K.I.R.I. menempeleng pelipis. Kakek itu, adalah yang kanan menepuk perlahan di pangkal tenggorokan. Pelak, N.U.K.K.K. Tanda petik. Suara kedua ini keluar dari mulut S.I. Dewa monyet seperti keret terjepit, tubuhnya terputar empat kali dan akhirnya roboh terlempar ketika sebuah kaki menendang tempurung lututnya. Aduh, ampun Nona, Tobaat mati. Aku kakek itu menjerit ngeri dan takut disusul serangan berikutnya, dia lalu menggelundung pergi. Namun semua gerakannya ini Asia, Asia belaka. Kemanapun dia menghindar, ke situ J.U.G. Mo Itaihou mengejarnya sambil melancarkan pukulan-pukulan keras. Kau telah bersikap kurang ajar terhadap diriku, mana aku mau mengampunimu. Mati di tangan Mo Itaihou bukanlah kematian yang jelek, kenapa kau berteriak-teriaka. Terimalah ini.plakk. De-an rasakan yang ini pelokka. Demikian bertali, kali kakek itu dihajar J.A. Tuh bangun. Akhirnya S.I. Dewa monyet ini merintih panjang. Tubuhnya bengkak, bengkak, mukanya bengap dan berdarah, membuat wajahnya yang sudah jelek itu semakin mengerikan. Dan kakek ini mengeluarkan seruan tertahan ketika. Mendengar S.I. apa gerangan wanita C.A. Antik bertangan ganas itu. Kairanya Mo Itaihou. Tentu saja kejutnya bukan main dan kakek ini hampir putus asa. Akan tetapi Te-iba, Te-iba melintas sesuatu di otaknya. Wajah yang sudah pucat itu mendadak bersinar terang. Sebelum Mo Itaihou menambai pukulannya, kakek itu berseru keras, Taihou, tahan titik tahan dulu dan bagaikan mendapat semangat baru, di al-alumi lompat bangun dengan amat S.I. Gap. Apa yang hendak kau katakan wanita ini membentak, namun pukulannya ditunda Jeuga dan ia memandang kakek itu dengan S.I. Narmatu yang membuat bulu tengkuk lawannya mermang. Aku, E-haha, hendak omong sedikit titik E-haha. Harap engkau Te-idak emarah. Melihat orang bicara gagap begini Mo Itaihou menjadi Te-idak sabar lagi. Sepasang matanya mendelik dan kembali dia menghardik, Mau omong lekas omong, memangnya kau tidak punya elidah? Hayo cepat, sebelum nyawa monyetmu ku kirim ke akhirat Tubuh kakek ini menggigil dan dengan suara terbata-bata dia pun lalu menjawab Tai, hou, bukankah orang menjunjung namamu sebagai seorang elih iap, pendekar wanita, yang selalu bersikap adil dan cehujur? Tapi kenapa terhadap aku kau bertindak teidah ke adil begini? Tanda petik Teidah adilapan ya Memangnya kau teidah punya dosa kepadaku? Akan tetapi titik akan tetapi semua kelakuanku itu teidah ku sengaja Aku sudah lama berada di atas pohon Kalau aku baru datang, masa telingamu yang tajam teidah dapat menangkap gerakan kakiku? Adalah salahmu maka engkau teidah meneliti dulu keadaan sekitar dan Keparat, beranika aku malah menyala? Nyalahkan aku mentakan ingi memotong ucapan kakek itu dan dewa monyet pucat mukani Eh, teidak teidah kab begitu maksudku Aku hendak Bilang bahwa aku terlebih dulu berada di sana dan karena mendengar keceipak air, ku kira ada ular menyeberang di tengah telaga Aku lantas terbangun dan karena terkejut, aku teidak dapat menjaga sepasang mataku yang melotot ke agum Ini, siapa suruh nona memiliki tubuh seindah itu dan, eh, haha, maaf, maaf karena kagetmen Dengar romongan sendiri yang meloncat begitu saja, kakek ini mundur, mundur ketakutan dengan kaki gemetar Muka Mo Itaihou menjadi mirah Meskipun rasa malu mengusik hatinya, akan terapi pujian kakek itu membuat kemarahannya agak dingin Namun tentu saja hal ini bukan berarti dia mau mengampuni orang HMM, baik aku terima alasan mua ini Tapi kenapa kau bilang aku teita adil? Apakah kalau aku bunuh mampus laki-laki kotor seperti mua ini terlalu murah? Atau mungkin kau minta akar matamu itu ku colok keluar? Begitukah Mo Itaihou melangkah maju dan si dewa monyet cepat menggoyang, goyang tangannya Tidak, Tidak tahan dulu Engkau teidak adil, Taihou, dan aku berani sumpah Tidak adil dalam hal apamu, Itaihou membentak dengan pandangan bengis Dan dewa monyet yang jeri setengah mati itu lalu menjawab cepat Kau teidak adil kalau membunuhku Aku teidak mengambil apa, apamu, teidak mencuri baramu, kenapa harus dibunuh? Kalau kau merasa dirugikan adalah karena aku secara teidak sengaja telah melihat-melihat Tubuhmu yang mulus Nah, kalau aku berhutang dalam hal ini, bukan ah membayarnya pun Juga harus setimpal? Maksudmu mata wanita muda ini bersinar Esinar Maksudku-maksudku begini titik Dengan cepat kakek itu pun lalu mencopoti semua pakaiannya dan sejenak Kemudian dia pun telah berdiri bugil di depanmu, Itaihou, persis penari STRIPTAC di panggung terbuka Setan wanita ini mengumpat jeengah dan mukanya melengos merah Sama sekali tidak disangkanya beah walaki, laki itu akan melakukan perbuatan ini Dan siapa yang sudi memaen di ANG tubuhnya? Ia bahkan merasa muaka namun Juga tidak mampu berbuat sesuatu Meskipun konyol care orang, akan tetapi kata-katanya tadi masuk akal juga Kakek ITU telah membayar lunas hutangnya secara adil MAU apalagi? Hanya bedanya, kalau laki laki kura NG Ajarini telah melahap tubuhnya dengan pa NDA NGAN Kelaparan, adalah dia yang sama sekaliteida kasudi memandang tubuh laki laki itu Dan hal ini bukanlah kesalahan SI Dewa Monyet Bagaimana, bagaimana tai, hou? Bukankah tubuh ku jeuga cukup SIIPP? SIIP apanya? SIIP hidungmu itu? WA NITA ini membentah akan tetapi suaranya sudah tidak segalak TAD SIIP apanya suka memandang tubuh seperti tengkorak begini? Hayo cepat kena KN pakaianmu itu Kalau TIDA, aku benar, benar TIDA akan mengampunimu lagi Kakek itu tampak geirang dan dengan WAJ AHA gembira dia lalu mengenakan kembali pakaian IA Kairanya akal NIA INIJ itu sekali akan tetapi yang amat disayangkan, mengapa baru TIDA imbul setelah badannya babah ke bundas? Bukankah kalau sejak semula dia menggunakan akal NIA INIJ tubuhnya TIDA akan dihajar orang? Namun melihat perubahan ini saja dia sudah menjadi geirang Kata, kata wanita itu sudah lunak dan harapan hidup baginya terbuka kembali Dan setelah mereka kembali berhadapan, MO, ITAI HOI benar, benar TIDA membunuh kakek ini Namun, sebagai bunganya ia menghukum kakek itu untuk melayani segala keperluannya selama elama tahun SI Dewa Monyat dijadikan jeongos Tentu saja kakek ini mendongkol sekali Tapi apa yang dapat dilakukannya? Maka dengan menyengir pahit dia pun mematuhi saja orang punya perintah Selama elama TIDA HON INIKA akek itu mengalami bermacam peristiwa yang sungguh-sungguh TIDA dapat dilupakannya MO ITAI HOI ternyata merupakan wanita galak dan sangat cerwet sekali Bangun TIDUR harus disediakan air hangat yang suam, suam kuku Terlalu dingin TIDA mau dan kalau terlalu panas malah disiraman kepada tubuhnya Sungguh celaka Dan sepatunya ha harus TIDA pagi di alap, piring-piring kotor harus dia yang mencuci dan dalam hal makan saja wanita itu cerwetnya Bukan main Ada kalanya bilang terlalu asin, di lain saat bilang kurang cabai dan di saat lain lagi bilang terlalu banyak kakuah sehingga seperti minum air di pecomberan Semuanya serba susah, semuanya serba membuat heki Saking tak tahan kakek ini pada suatu malam mencoba untuk kak abur Akan tetapi baru saja dia teiba di luar pintu Bayangan MO ITAI HOI telah berdiri di bawah sebatang pohon Mendelik dengan es inar mengancam kepada NIA Apalagi yang berani dilakukan ya? Paling, paling kembali ngoloyor ke kamar dan pura-pura ngorok seperti ayam biang ketemu elang Pendeknya, kakek ini benar, benar diigen cek oleh MO ITAI HOI habis-habisan Sudah es ikapnya cerwet cek uga selama elama tahun itu sepeserpun wanita ini tidak pernah keluar duit Semuanya diurus pelayani A yang luguh ini Uang habis? Curi saja di rumah seorang hartawan Pakaian sudah kumal? Curi saja di toko cek itas seorang je uragan kain MO ITAI HOI benar, benar seperti ratu tanpa mahkota Semuanya minta gampang dan enak Bagaimana dewa monyet ini tei tak makan nanti Dan yang amat mengganggu perasaan laki-laki ini adalah nafsu berahinya Semenjak pertama kali menyaksikan tubuh mulus MO ITAI HOI telaga kecil itu Je antung kakek ini selalu berdebar-debar Pada suatu hari mereka teiba di sebuah kota Tidak begitu besar kota ini Akan tetapi segala sesuatunya cukup lengkap Rumah, rumah makan ada Losmen, losmen besar kecil LJUGA ATA Bahkan, seperti JUGA kota Kota lainnya, kota ini pun mempunyai sebuah rumah kembang Yang menyimpan bunga, bunga indah di dalam NIA MO ITAI HOI ternyata pa'l ingel lama te'ingga'l di kota ini Kakek itu tidak kata apa yang sedang dikerjakan wanita itu Akan tetapi yang jelas adalah bahwa dia mempunyai kesempatan bagus pula di tempat ini Ketika pada suatu haarimo, ITAI HOI menyuruhnya berbelanja CITA di toko KIN Kakek ini pun elalu memergunakan kesempatan itu untuk mendatangi esi rumah kembang Ali ASS Arang Pelacur Di tempat inilah diajajan dan akhirnya kecantol sekuntum kembang harum yang terpikat Oleh duitnya YANG Banyaka Tentu saja pelacur itu tidak mengetahui bahwa uang YANG diperoleh kakek ini didapat dari mencuri di sebuah rumah gedung hartawan yang tadi esiang dibeli kainnya itu Begitulah Men punya men akhirnya kakek ini JAT TUH CE INTA kepada pelacur itu YANG dianggapnya cukup aso OYE TIDAKALAH dengan MO, ITAI HOI yang galak Dan dari hubungan ini tanpa dapat mereka cegah TIDA, TIDA SI WANIT A BUNTING Sungguh kejadian ini adalah peristiwa yang agak luar biasa Jarang ada pelacur yang dapat hamil digauli oleh kaum hidung belang Akan tetapinya tanya keadaan YANG menimpa dua insan ini memang begitu Tentu saja SI WANITA KELABAKAN Akan tetapi SI DEWA MONYET malah bergembira Kebetulan bahwa pada waktu itu hukuman yang diberikan Oleh MO, ITAI HOI hampir habis Sebentar lagi dia bebas dan secara kebetulan pula dia akan punya anak SI APATE IDA akan geirang Maka beberapa bulan kemudian pun lahirlah anak perempuan yang dikandung SI bekas pelacur Malang, karena kehabisan darah maka wanita NI meninggal SI DEWA MONYET kerepotan mengasuh anak perempuannya yang kecil Akan tetapi dengan pertolongan ibu Ibu dusun yang jauh sedang menyusui anaknya Dapatlah umur anak perempuan kakek itu diperpanjang Setahun, dua tahun, semuanya berjalan dengan cepat SI DEWA MONYET mulai kecut hatinya melihat sesuatu yang tidak beres pada anaknya ini Dan setelah ditunggu sampai L lama tahun, harapan kakek itu habis Kenapa? Karena anak perempuannya ini tidak bisa bicara Gagu Oh, es ialan Agak niaka karena ibunya dulu seorang pelacur maka tubuhnya mengandung peniakit kotor Dan kini akibat dari peniakit kotornya itu menimpa anak mereka sendiri yang tidak berdosa Dan lebih celaka lagi, ketika anak perempuan itu menjelang remaja Datang segeromboyan perampok yang mengganggu ketenangan hidup ayah dan anak ini SI Kepala Rampok hendak memperkosa anak perempuan itu dan terjadi perkelahian sengit Dan di dalam pertempuran itulah maka anak tunggal kakek ini tewas Memang betul akhirnya para perampok itu pun dapat dibinasakan semua Akan tetapi kalau anaknya sendiri J. Uga menjadi korban Lalu apa gunanya bagi kakek ini? Semenjak itu J. Uga pikiran SI Dewa monyetei dak karuhan Urat syarafnya terguncang dan akhirnya J. Adila dia manusia setengah geila Rumahnya ditinggal deankah kakek ini lalu merantau dan akhirnya bertempat diang Boksan bersama monyet-monyet yang banyak terdapat di S. itu Demikianlah sedikit keterangan mengapakah kakek ini amat takut dan jerih terhadap Mo, Itaihou Dia sudah kenyang menerima HL, hal pahit dari wanita itu Maka dia pun selalu berhati-hati agar teidak membuat marah Mo, Itaihou Karena lama tak turun gunung, kakek ini teidak tahu betapa Mo, Itaihou sebenarnya sudah meninggal Melihat kakek itu hendak memanggul Yap Goanswe, mula-mula Pekat Hang merasa was, was dan kurang percaya Apalagi karena yang menyuruh kakek itu adalah S. I. U. Eli G. Adis ini adalah musuh, bagaimana dia bisa mempercayai semua omongannya? Yap Bukong sendiri sudah roboh pingsan, tak ada patiatan I. A. I. pendapatnya Pertemuan mendadak dengan Putri Panglima O. K. dari Kerajaan Wu itu membuat pemuda ini kaget sekali Apalagi keadaannya J. U. G. G. Gawat K. Arna Racun J. I. T. Co. Atok telah mulai bekerja Bagaimana dia tahan? Sementara Pekang ragu-ragu, S. I. U. Eli melayang turun dari atas batu karang dan berkata kepada gadis ini dengan suara L. I. R. I. Adi Kahong Semuanya sudah terjadi dan teidak PR lu kita bingung Kau, S. I. On telah ku perintahkan untuk menolong, suamimu itu deangkut anggung gak akan sembuh K. Eli On memang pasangan yang serasi dan semoga dapat hidup berbahagia Selamat tinggal Tanda petik Begitu selesai mengucapkan kata, katanya, gadis ini L. Alu membalikan tubuh dan meloncat pergi Sejenak Pekang tertegun bingung Yap, Goan Suwe sudah dibawa S. I. Dewa Monyet yang terbang ke atas punca K dengan kecahatan luar biasa Sebenarnya dia ingin mengikuti K. 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 itu secepatnya agar mengetahui apakah betul Betul S. I. Dewa Monyet berusaha mengobati Bukong Akan tetapi, perjumpaannya secara T. I. Ba T. I. Ba dengan S. I. U. L. I. ini pun J. U. G. merupakan suatu kebetulan baginya Dia sedang mencari, cari gadis ini untuk dimintai pertanggungan J. Awapnya Dan sekarang secara tak sengah J. A. dia menemukannya Maka tentu saja Pekang T. I. D. K. mau melepaskan kesempatan bagus itu Eh, tunggu dulu gadis itu membentak Jangan lari sebelum semuanya beres S. I. U. L. I. menghentikan langkahnya Memutar tubuh perlahan-lahan dan Pekang terkejut M. I. lihat betapa sepasang metu G. Adis ini basah Apa yang hendak kau katakan, adik Hang? Apa yang belum beres dengan menahan Isakagat I. S. itu bertanya Kau, kau gadis S. Iluman Akal apa yang sedang kau jalankan ini Kau kira aku percaya begitu saja A. K. N. semua T. I. pumus liatmu yang busuk ini Cih, pura, pura melakukan perbuatan baik Tapi di dalam niat tersembunyi maksud kotor Kau tidak boleh pergi dari S. ini Dan semua perhitungan di antara kita harus segera dibereskan Tanda petik Perhitungan di antara kita Apa makasutmu Hong Moe S. I. U. L. I. terbelalaka matani A. H. M. C. Angan berpura Pura T. I. tak tahu pethang membentak Kelakuanmu yang curang Ketika berada di kemah pasukan Y. W. cukup untuk membuat S. I. apapun turun tangan menhukumu Kau esiluman betina yang banyak akal Pura-pura membantu Yap Goanswe padahal menyelundup sebagai meta Metu, semtacei angkun Berani kau meniangkal ini Dan kau, kau mempermainkan perasaan pemuda itu secara keji Membuat pemuda itu hampir geila dan ini semua masih diitambah dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh ayahmu terhadap Yap Goanswe Kalian ayah beranak semuanya manusia busuk Gudang penyimpan sampah kotor yang amat menjijikan Tanda petik Tubuh S. I. U. L. I. menggigil Sedetika S. Inar matanya mengeluarkan S. Inar berapi ketika mendengar ucapan P. E. Hong yang pertama Akan tetapi setelah gadis itu melanjutkan dengan K. Alimat-kalimat berikutnya Putri O. K. C. I. Angkun ini mengeluarkan keluhan tertahan Badannya L. Imbung dan dengan suara tersendat Sendat gadis ini merintih Adik Hang, J. Angan Kataan itu J. Angan Kataan itu, aku memang berdosa kepadanya Akan tetapi semuanya atas perintah orang tua Aduh, Hang, Moi, J. Angan mengorek Ngorek semua kelakuanku dulu Aku menyesel aku Menyesel seka L. I. dan itulah sebab ini Mengapa aku relami lepaskan dia kepadamu Adikah Hang, biarkan aku pergi Aku tidak akan mengganggu kalian Bahkan aku akan berusaha Menebus semua dosa-dosa ku terhadap Yap, Goan Suwe Jangan menikam perasaanku dengan kata Kata menusuk lagi Hang, Moi, karena sesungguhnya Selama ini pun aku menderita Seali Kau tidak tahu semua perasaanku Selama ini Dan gadis itu T. I. B. T. I. P. A. menangis Dengan air matu bercucuran Hem, bisa J. U. G. Engkau menangis, ya? Sungguh T. I. D. Kukira P. I. Hang mengejek dengan Seninium S. ini S. karena mana Ia mau percaya kepada Tangis gadis ini Murid Mendiang Mo I. T. I. H. W. itu adalah I. P. L. I. S. bertina yang Bani ak-ak-al Maka T. I. D. mengherankan J. I. Kalau air matu yang dikeluarkan Kali ini hanya merupakan Air matu buaya S. I. U. L. I. T. I. D. menghiraukan Ejekan ini Bahan gadis itu Lalu M. menangis terseduh Seduh Sesungguhnya lah Apa yang dikatakan Nyata di benar Belaka Betapa Semenjak melaksanakan Perintah ayah Nia Di dalam hati gadis ini Sebenarnya sudah terdapat Perasaan menentang Apalagi setelah Kisah C. intanya Dengan jeneral muda itu H. T. I. G. I. S. In. I. T. I. D. ak-aruan rasa Di satu pihak Dia harus Berbakti terhadap orang tua Akan tetapi Di pihak lain Dia mengkhianati C. intakasih Yang terjalin Di antara dirinya Dengan nyap bukong Perthang mengira Bahwa C. intakasih Yang diperlihatkan S. I. U. L. I. Kepada Jenderal muda Yap itu adalah C. intakasih murahan Gadis ini T. I. T. I. tak tahu Betapa semenjak Pertengkarannya Dengan kuilun yang mengatakan C. intakasih S. I. U. L. I. Seperti C. intakasih Di dalam hati putri Panglima O. K. N. I. telah Terdapat suatu tekad Untuk menunjukkan Kepada orang lain Terutama sekali Kepada kakaknya itu Bahwa C. intakasih Terhadap Yap Goanswe Bukanlah C. intakasih Biasa saja Bukan sekedar C. intakasih Itulah sebabnya Di dalam J. I. L. I. Terakhir Dalam cerita hancurnya Sebuah kerajaan Gadis ini Telah berani M. T. I. menentang Keputusan orang tuanya Yang hendak K. membunuh Bukong Dengan T. I. Tak mengenal Takut terhadap Setan maupun I. L. I. S. Gadis ini Terang Terangan berbalik S. I. Kap Menentang Orang tua sendiri Bahkan Hebatnya Didengar Telinga para pasukan Y. Yang R. I. Buwan J. Umlahnya Putri O. K. C. Yang Kunin I. Terang-terangan Menyatakan C. Intakasih Nia terhadap Yap Goanswe Dan semenjak Saat itulah Melihat betapa Ayahnya berteman Dengan orang Orang J. Ahad Seperti Ang Ilomo Dan lain Lain Di dalam hati gadis ini Teimbul rasa Teida Kasukannya Apalagi setelah Subonya tewas Hati gadis ini Menjadi tawar Ia melihat bahwa Ayahnya Tei tak segan-segan Untuk melakukan Tipu muslihat Busuk apapun Untuk menjatuhkan Lawan Dan semua S. I. Kap Ayahnya Akhir Akhir ini Telah diketahuinya Dengan baik Tentu saja Perasaan gadis Ini amat Tertekan sekali Batinnya Terpukul Dan kekecewaan Yang amat Sangat membuat Ia marah Sekali Terhadap Ayahnya itu Akan tetapi Pada J. Aman Itu Kata-kata Hau Bakti Amat D. I. Takut I. Generasi Muda Itulah sebabnya Gadis ini Lalu T. Ida K. Bis A. Berkutik Sama sekali D. An P. Uncak Dari kemarahan Serta kekecewaannya T. Iba Ketika Ia mengetahui Betapa Ayahnya Serta Dua orang Panglima Yang lain Yang lain Yang lain Bersekongkol Dengan Murid Mendiang Yang Ilemo Untuk Menjatuhkan Fitnah Busuk Terhadap Kekasihnya P. U. K. W. I. Yaitu Murid Yang Ilemo Itu Lalu Menyamar Sebagai Yap Goan Sue Dan Menjatuhkan Fitnah Keji Dengan Jalan Melakukan Perjinaan Di Istana Yueh Bersama B. E. Li Yang Menganggap Pemuda Ini Sebagai Bukong Akal Muslihat Yang Amat Culas Ini Benar-benar Membuat Siuli Seketika Sadar Betapa Ayahnya Bukanlah Orang Yang Baik Ayahnya Ternyata Jahat Sekali Dan Gadis Ini Benar-benar Kecewa Bukan Main Sambil Menangis Terseduh-seduh Gadis Itu Lalu Meninggalkan Gedung Ayahnya Dan Berdiam Di Lembah Bambu Kuning Bersama Kakaknya Yang Diam-diam Juga Merasa Kecewa Terhadap Sepak Terjang Ayahnya Ini Memang Betul Mo Itai Hau Bukan Orang Yang Tidak Kejam Akan Tetapi Mendiang Nenek Itu Selalu Menanamkan Rasa Kegagahan Dan Pantang Sekali Melakukan Perbuatan Perbuatan Curang Dan Pengecut Didikan Ini Tentu Saja Amat Berlawanan Dengan Watak Ayah Mereka Dan Demikianlah Dua Orang Muda Mudi Itu Lalu Meninggalkan Gedung Ayah Mereka Dan Tidak Mau Membantu Orang Tua Mereka Lagi Apalagi Ketika Mereka Ini Mengetahui Kehadiran Changgan Sian Jain Bersama Murid Perempuannya Itu Dua Orang Muda Ini Menjadi Semakin Prihatin Sekali Dan Siuli Melihat Betapa Ayah Goansui Sebenarnya Berada Di Pihak Yang Benar Hal Ini Membuat Rasa Sesal Dan Berdosanya Terhadap Pemuda Itu Semakin Besar Saja Batin Terhimpit Soali Dan Kekecewaan Demi Kekecewaan Yang Dialaminya Membuat Gadis Cantik Ini Menjadi Deingin Terhadap Semua Persoalan Hanya Satu Keinginan Yang Tidak Dapat Dihapus Yakni Keinginan Untuk Suatu Ketika Membayar Semua Dosa Dosanya Terhadap Dabukong Teringat Kepada Pemuda Yang Gagah Perkasa Itu Selalu S.I.U.L.I. Menangi Sedih Cinta Kasihnya Semakin Mendalam D.A.N.I.A. Merasa Betapa Ia Membuat Susah Y.A.N.T.I.D.A. Setikit Terhadap Pemuda Itu Namun Apa Yang D.A.P.D.I. Lakukannya Peristiwa Peristiwa Dahulu Tentu Membuat B.K.S. Jenderal Muda Itu Membencinya I.A.T.I.D.A. Berani Menghadapi Hal Ini Bukan Karena Takut Menghadapi Kemarahan Pemuda Itu Melainkan Takut Akan Beangan Dosa Yang Telah Dilakukannya Itulah Sebabnya Ketik Adi Ketau Ini Bahwa Murid Tabuk Hwasyo Ini Ternyata Mencintai Bukong Dengan Penuh Kesadaran Dan Ikhlas Yang Besar Gadis Itu Relah Mengundurkan Diri Dia Orang Hina Mana Sanggup Disejajarkan Dengan Yap Goan Sue Yang Gagah Perkasa Itu Murid Tabuk Hwasyo Inilah Yang Memang Serasi Menjadi Istri Pemuda Itu Demikian Di Impit Rasa Salah Yang Tidak Habis Ini Relah Menghancurkan Diri Sendiri Dan Mendengar Semua Kata Kata Pek Hang Yang Amat Tajam Itu Dia Sama Sekal Tidak Marah Bukankah Memanggih Begitu Kenyataannya Semua Orang Telah Mencapnya Sebagai Gadis Yang Tidak Tau Malu Apalagi Bagiap Goan Sue Sendiri Tentu Lebih Hebat Makian Ya S.I.U.L.I. Masih Menangis Terseduh Seduh Ketika Pet Hang T.I.B.T.I.B. Bertani A.K.P.D.A. Eh Enci yang Manis Kau T.A.D. Bilang Bahwa Kau Merasa Menyesal Sekali T.I.D.A.K.Tau Apakah Kata Katamu Itu Benar Atau Kekah Honya Basah Beasi Saja Gadis Ini Mengangkat Mukanya Yang Pucat Dengan Suara Gemetar Balik Bertanya Adik Hang Apa Maksud Apakah Kau T.I.D.A.K. Percaya Akan Apa Yang Telah Ku Ucapkan Rasa Penyesalanku Terhadap Yap Goan Sue Setinggi Gunung Sedalam Lautan Masa Aku Berpura Pura Hem Begitukah P.I.D.A.K. Mengejek Kalau Betul Kata Katamu Ini Kenapa Kau T.I.D.A.K. Menghukum Semua Kesalahan Kesalahan S.I.U.L.I. Terbelalaka Tampak Terkejut Dan A.I.R. Matanya Seket I.K. Berhenti Mengalir Dia Melihat Sesuatu Yang Menyeramkan D.I.D.A.K. Kata Kat A.I.D.A.K. Sesuatu Yang Belum D.I.Pahaminya A.I.D.A.K. Tetapi Sudah Dirasakani A.I.D.A.K. Apa Maksudmu Adik Hang Bukankah Aku Sudah Cukup Terhukum Dengan Penyesalan Dan Dosa Dosa Yang Kuperbuat H.M.M. Siapa Tau T.I.D.A.K. Terlihat Dan T.I.Pak D.A.Pat D.I.J.A.D.Kan Bukti Yang Mantap Lalu Maksudmu Tubuh S.I.U.L.I.M. Mulai Gemetar Dan Dia Memandang Gadis Itu Dengan S.I.N.R.M.A.T.A.M. Orang Bersalah Harus Dihukum Ini Sudah Kodrat Alam S.I.A.Pah Menyingkir Berarti Dia Seorang Pengecut Sudah Lama Aku Mencarimu K D.I.Pah Dan Kau Plata Terang Terangan Mengakui Kesalahanmu Terhadap I.P. Goansui Ini Sungguh Bagus Ternyata Kau Pun Cukup Ji Antan Hal Yang Sama Sekali Agak Diluar Dugaanku Akan Tetapi Pengakuan B.G. Itu Satjà Belum Cukup Enci Yang Manis Masih Harus Disusui Dengan Hukuman N.R.K.uk Kau Membawa Pedang Bukan Nah, keluarkan pedangmu itu. Sedianya aku hendak memberi hukuman penggal leher, akan tetapi karena kau cukup jeujur, biarlah kau kutungi saja lengan kirimu itu. Ah S.I.U.L.I. berseru kaget dan gadis ini melangkah mundur, wajahnya berubah seketika. Kuan Pek Hang, sungguh tei dak kuni ana bahwa pengorbanan hatiku belum cukup besar. Kau khawatir pemuda itu ku rebut kembali, bukan? Dengan melihat tubuh hakau yang cacat, tentu kau mengira hiap, Goan Suwe akan jijik kepadaku. Baiklah kita sama, sama Eliat S. aja nanti. Kau menghendaki hukuman nyata dariku? Baik, segera kulakukan. Akan tetapi ingatlah, murid Tabok Hawesio, bahwa apa yang ku lakukan ini semata metu sebagai penebusan dosaku terhadap Nab Goan Suwe, bukan kepada dirimu. Dan aku bukan seorang pengecut. Tanda petik. Begitu habis mengucapkan kata, katanya ini, dengan kemarahan memuncak S.I.U.L.I. menggerakkan tangan kanannya secepat kilat dan tau-tau sebatang pedang bersinar kehijauan mendasing di udara. Pek Hang bersiap, esiap. Karena dia mengira bahwa gadis itu tentu akan menyerangnya, maka ia pun sudah merabah rantai peraknya di pinggang untuk K. menghadapi terjangan putri Panglima O.K. yang merupakan murid Mo, Itai Ho N.I. Akan tetapi, sungguh hamat di luar dugaan. Gadis cantik itu ternyata benar, benar menepati J.Anji-nya, membacokan pedangnya ke lengan kiri sendiri. Pada saat itu, bersamaan dengan kejadian ini, D.R.I.J.U. sesosok bayangan berbaju kuning berkelebat data N.G.E. sambil berteriak. Eli, Moi, J.Anjaan tanda seru. Tanda petik. Namun semuanya terlambat. Dengan kecepatan kilat pedang bersinar hijau yang digerakkan oleh murid Mo, Itai Ho N.I. telah menabas lengan kiri sebatas S.I.K. Terdengar suara krak. Dan, lengan gadis itu beuntung sekat I.K.